Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sen2424 dan kali ini kita akan membahas soal komandan Rise of Kingdom yaitu Mehmet ke-2 jadi buat kalian mungkin ada yang bingung ya sebenarnya mendapatkan komandan ini buat apa? karena jarang dibahas dan jarang digunakan sama pemain Rise of Kingdom teman-teman padahal ini komandan sangat berguna sekali ya kenapa aku bisa bilang berguna? kita akan lihat di beberapa skillnya dan siapa saja pasangan yang cocok dipasangkan dengan komandan Mehmet ke-2 ini teman-teman di sini Mehmet ke-2 di skill aktifnya ini sangatlah bagus kenapa? karena dia bisa menyerang ke 5 target sekaligus meskipun serangan berikutnya, maksudnya ke target berikutnya akan berkurang sebesar 15% tetapi serangan yang diberikan ketika level 5 ini mencapai 1150 dan juga ketika dia menyerang kota lawan dia akan memberikan tambahan serangan sebesar 700 ketika level 5 teman-teman kemudian di skill keduanya ini juga sangat berguna karena pertama dia bisa berpengaruh ke semua jenis komandan mau itu komandan cavalry, infantry, ataupun archer dia tetap akan meningkatkan serangan pasukannya bonus attack di sini ya kemudian dia bisa meningkatkan serangan skillnya juga teman-teman udah serangan normal meningkat, serangan skill juga meningkat sampai 20% ketika level 5 jadi ini skill pertama sama skill kedua ini patut untuk dinaikkan ke level 5 teman-teman untuk skill ketiga dan skill keempat ini skill ketiganya sih untuk menyerang bangunan lawan ya jadi kalau yang ini sih nggak harus ke level 5 teman-teman kecuali kalian ingin gunakan untuk membakar kota lawan nah di skill keempatnya ini barulah berguna lagi teman-teman yaitu bisa meningkatkan bonus kapasitas pasukan sebesar 10% jadi dua jenis pasukan ini bisa meningkat ya pasukan biasa meningkat, pasukan rally juga bisa meningkat yang kita tahu kalau misalnya jumlah pasukan meningkat berarti jumlah serangan kita juga akan meningkat teman-teman dan komandan mehmed kedua ini bagus digunakan sebagai primary ataupun sebagai secondary jadi agak membingungkan ini ya mau ditaruh di mana buat aku sih jujur sebenarnya enakan ditaruh di komandan secondary kenapa? supaya kita tidak terlalu banyak meningkatkan level komandan teman-teman jadi ini komandan mehmed ini tidak perlu levelnya maksimal ya yang terpenting dia terbuka bintang keempatnya dan skillnya yang akan kita gunakan untuk talentnya apabila kalian ingin menggunakan sebagai komandan primary ini bisa dipakai sebagai komandan conquering aja lebih baik ya karena ini ada talent conqueringnya teman-teman nanti komandan secondarynya adalah komandan-komandan pendukungnya ya jadi apabila kalian ingin gunakan sebagai komandan primary mehmed ini aku disini akan menggunakan talentnya conquering teman-teman dan disini conqueringnya berarti kita ambil semuanya ya sampai ke meteor shower nanti ada kelebihan dari talent kalian bisa ambil ke sini fresh recruit ini supaya bisa meningkatkan jumlah pasukan dan juga kalian bisa ambil ke arah sini ya burning blood kemudian ke arah all for one ini karena dia sebagai komandan primary teman-teman supaya komandan keduanya bisa meningkat serangan skillnya kemudian apabila ada lebih lagi bisa ambil ke tactical mastery ini teman-teman kemudian kita membahas soal pasangan teman-teman disini pasangannya siapa karena mehmed kedua ini muncul di musim pertama jadi aku bahas di musim pertama nih ini soalnya masih berguna di musim pertama teman-teman mungkin nanti di musim ketiga dan keempat akan tergantikan dengan komandan yang lainnya ya disini di musim pertama apabila kalian ingin menggunakan komandan infantry kalian bisa menggunakan komandan zunzu teman-teman karena disini zunzu juga punya talent yang namanya talent all for one jadi bisa meningkatkan serangannya dari mehmed kedua dan juga mehmed kedua dibantu dari skillnya bisa meningkatkan serangannya zunzu teman-teman kemudian dia juga punya peningkatan serangan skill teman-teman jadi serangan skill yang diberikan dari zunzu dan juga dari komandan mehmed kedua akan semakin meningkat dan ini serangannya kelima target kemudian di kaflerinya kita bisa pasangkan komandan by bars ini dengan komandan mehmed juga kalau yang tadi kan zunzu dan mehmed itu spesialis infantry teman-teman kalau by bars ini spesialis kaflerinya karena kenapa teman-teman? karena disini senstromnya dari by bars itu bisa kelima target sama halnya dengan komandan zunzu tadi teman-teman kemudian disini by bars bisa meningkatkan serangannya ya 20% serangan kafleri dan juga mehmed tadi punya peningkatan serangan attack bisa ke semua jenis pasukan jadi masih berguna teman-teman kemudian by bars juga bagus digunakan untuk menyerang kota teman-teman jadi apabila dipasangkan dengan mehmed kedua tadi maka serangannya akan semakin besar lagi ke kota lawan tentunya ya untuk archer sih sebaiknya kita gunakan kusunoki masasige teman-teman karena skill aktifnya nih ini skillnya ini mantep teman-teman ya dia bisa nyerang ketiga target juga jadi kita gunakan area disini teman-teman dia bisa memberikan serangan langsung 300 ada juga tambahan serangan tambahannya 250 kemudian bisa menghilangkan debuff yang diberikan musuh teman-teman dan juga dia sebagai komandan defensive juga ya maksudnya defensive itu gimana komandan mehmed sebagai komandan skill areanya dan disini komandan kusunoki punya skill yang namanya bravery and wisdom ini bisa meningkatkan pertahanan juga ya pertahanan dari archer sebesar 15% dan ini berguna untuk lebih alot lagi di kalahkan ya jadi meskipun komandan skill tetapi masih punya pertahanan teman-teman untuk komandan legendarinya di musim-musim awal ini kamu bisa gunakan komandan Richard ya meskipun disini Richard tidak bisa meningkatkan serangan skill komandan keduanya tetapi kita bisa gunakan Richard untuk meningkatkan pertahanannya jadi daripada nanti komandan kamu cepat kalah ya kamu bisa pasangkan Richard ini bersama mehmed jadi mehmed sebagai komandan serangan areanya Richard sebagai tamengnya di depannya teman-teman mau dipasangkan dengan komandan hisonggi ini juga bisa tetapi disini hisongginya sebagai komandan primary teman-teman ya karena kita tahu serangan hisonggi ini areanya cukup lah besar udah gitu dia bisa meningkatkan serangan skill dan juga komandan mehmed bisa meningkatkan serangan skill jadi ini pasangan yang bagus ya kombo ysg dengan kombo mehmed kedua dipasangkan barengan ini juga bagus teman-teman dan disini sebenarnya agak membingungkan ya karena sebenarnya komandan mehmed ini juga bagus dipasangkan dengan beberapa komandan teman-teman jadi opsi yang diberikan untuk komandan mehmed ini banyak ya mehmed juga bagus apabila primary-nya Julius Caesar karena dia punya pertahanan dan serangan normal yang tinggi teman-teman dan juga bisa digunakan untuk membantu conquering ya kemudian kalau kalian merasa Julius Caesar ini sulit buat ditingkatkan skill-nya kalian bisa menggunakan komandan Scipio sebagai alternatifnya teman-teman nanti kita akan coba secara langsung teman-teman disini ya beberapa komandan epic-nya dan komandan yang bisa kugunakan ketika menyerang barbarian yang mana yang lebih bagus ya dan disini semua komandan yang kita tes kebetulan tidak ada yang meningkatkan serangan ke barbarian jadi bisa fair hasilnya nah yang pertama ini kita akan tes ya Junzu bersama mehmed kedua dengan 200.000 pasukan infantry menyerang barbarian level 25 teman-teman nanti kita akan lihat laporan akhirnya seperti apa ya setelah kita mencoba beberapa komandan sekaligus jadi nanti kita akan bandingkan yang mana yang lebih efektif teman-teman oke selesai kita coba ke komandan berikutnya ya dan sekarang kita tes pasangan Bybar bersama mehmed kedua teman-teman tetapi disini levelnya 50 ya tadi aku kurang meratikan jadi ada perbedaan pasukan tapi aku rasa gak gitu jauh perbedaan pasukannya jadi langsung saja kita gas disini ya bebas dengan komandan mehmed kedua teman-teman nanti kita akan lihat laporannya seperti apa oke kita telah berhasil mengalahkan barbarian level 25 sekarang kita ganti ke komandan berikutnya oke langsung saja kita tes disini komandan skipio dengan komandan mehmed kedua disini pasukannya tembus 224.250 karena disini skipio juga bisa meningkatkan jumlah pasukan yang bisa dibawahnya teman-teman disini pasukan skipio aku campur-campur ya kaveleri, infanteri, sama archer teman-teman karena skipio itu bagus menggunakan komandan campur-campur kalau dari talentnya teman-teman oke beres terakhir kita coba yang kusunoki ya kusunoki dengan mehmed kedua menggunakan pasukan archer oke yang terakhir teman-teman yaitu pasangan archer nih ya kusunoki dengan mehmed dua tapi mehmed bukan archer ya ini maksudnya pasukan archer teman-teman kita langsung saja tes disini dan nanti kita akan lihat laporannya yang mana lebih GG nih ya antara keempat komandan ini komandan archer, komandan kaveri, komandan infanteri dan juga komandan campur-campur teman-teman ini bagus digunakan untuk di KPK pertama ya karena pasangan-pasangan ini bagusnya sih di KPK pertama mungkin nanti di KPK kedua, tiga, dan empat dan seterusnya kombonya akan berbeda lagi oke sudah mau selesai disini dan sekarang kita akan lihat laporannya langsung disini tadi sempat aku ulang ya karena tadi salah ini kusunokinya malah pakai infanteri kita hapus nah disini tadi ada empat battle ya yang pertama itu kusunoki sama mehmed kedua skipio sama mehmed 2 ketiga bybars sama mehmed dan yang terakhir zunzu sama mehmed 2 nih siapa yang paling cepat kita lihat dari zunzu ini ya zunzu dan mehmed kedua ini selesai dalam berapa giliran dalam 39 giliran teman-teman kemudian bybars dengan mehmed ini berapa giliran bybars dengan mehmed ini 40 giliran ya jadi cuma beda-beda dikit saja ya tetapi disini bybars level 50 sedangkan zunzu level 53 seharusnya sih zunzu bisa lebih jauh lagi teman-teman kemudian skipio dengan mehmed 2 kita lihat berapa giliran disini tadi 39, 40 wah ternyata lebih jauh teman-teman ini sampai 50 giliran ya beda sampai 10 giliran ini berarti cukup lama teman-teman kemudian kusunuki sama mehmed 2 ini berapa giliran aku rasa lebih jauh ya 41 giliran teman-teman karena memang skillnya dari kusunuki ini gak terlalu gimana-gimana ya gak terlalu besar teman-teman dia lebih ke arah di buff dan kita lihat dari skillnya pihak kita ini skillnya dari kusunuki ini ya ini kusunuki meluarkan skill mana dia 1329 teman-teman disini kemudian ini dari skillnya mehmed ini ya mehmed meluarkan skill otoman cannon 5422 teman-teman kita lihat berikutnya ya skipio sama ini teman-teman sama mehmed ini yang paling panjang yang paling lama ini skipio meluarkan skill teman-teman tetapi skillnya bukan serangan ya ini skillnya buff kemudian mehmed kedua meluarkan skill 6.824 totalnya nih ya mehmed kedua otoman cannon 5.100 ini lebih rendah daripada skillnya yang disini tadi ya bersama kusunuki sekarang ini bersama bybars yang beda tipis jadi kayaknya lebih bagus bareng bybars deh menurut aku ini bybars ini 39 giliran tadi ya eh 40 giliran cuma beda 1 giliran disini dia meluarkan skill bybars ini sandstrom 4900 teman-teman kemudian setelah dia meluarkan skill kita lihat mehmed dua nih ya karena kebantu sama talentnya dari komandan bybars teman-teman kotoman empire 5.952 jadi lebih besar nih serangan skillnya dan yang terakhir kita lihat dari pasangan ini teman-teman apakah lebih besar serangan skillnya art of war ini mencapai 4.200 kemudian mehmednya mencapai uh gede nih mehmednya nih mencapai 6.350 jadi pasangan zunzu dan mehmed kedua ini yang paling besar serangan skill keduanya teman-teman apabila kalian ingin pasangkan sih memang lebih bagus berarti komandan zunzu ini bersama mehmed kedua yang akan memberikan serangan skill lebih besar jadi sekian ya teman-teman mengenai komandan mehmed kedua ini mudah ngebantu kalian apabila ada salah penjelasan mohon dikoreksi di kolom komentar dan aku minta maaf sebelumnya dan jika kalian ingin cari tutorial race of kingdom yang lainnya caranya mudah kalian tinggal klik aja logo channel 74 kemudian kalian pilih playlist kemudian kalian pilih tip dan trik race of kingdom disitu banyak sekali video aku yang ngebahas soal race of kingdom yang mungkin bisa ngebantu kalian selama bermain game ini dan jika kalian ingin support channel 74 caranya gampang kalian tinggal klik klik tombol subscribe di channel 74 dan lonceng sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku kemudian kalian bisa bantu polisi aku yang ada di atas ini like video ini dan share ke sosmed kalian aku ucapkan terima kasih telah menonton sampai jumpa kembali kita di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax